Saudara jumlah korban longsor, tambang emas, serakyat di Bonebolango terus bertambah dan telah mencapai lebih dari 100 korban. Hingga Senin malam, kantor pencarian dan pertolongan Gorontalo mencatat ada sebanyak 56 korban yang berhasil dievakuasi. 11 orang tewas dan 44 orang lainnya dalam kondisi selamat. Tim Sargabungan terus melakukan pendataan dan evakuasi terhadap korban yang terdampak longsor. Para korban yang telah berhasil dievakuasi pun kini berada di rumah sakit Bayangkara, Polda, Gorontalo dan rumah sakit Alisabu, Kota, Gorontalo. Sebagian korban selama telah kembali ke rumah masing-masing dan sebagian korban tewas langsung dijemput oleh pihak keluarga. Hingga kini masih ada 52 orang yang dilaporkan dan terkonfirmasi masih terjebak di lokasi longsor dan masih dalam pencarian. Untuk korban yang di atas yang terdata ada sembilan yang meninggal dunia, insya Allah besok akan dilakukan evakuasi. Mengingat tim yang tadi pagi berangkat belum sampai ke lokasi titik longsor tersebut. Jadi jumlah korban mungkin nanti yang meninggal dunia akan bertambah. Untuk proses pencarian sementara di atas menurut anggota kami atau tim sargabungan di atas untuk sementara dihentikan dulu. Mengingat saat sekarang pun masih terjadi hujan. Sementara itu saudara BMKG mengeluarkan peringatan waspada hujan disertai angin kencang di sejumlah wilayah di tanah air. Hujan terjadi meski saat ini sebagian besar wilayah Indonesia seharusnya sudah memasuki puncak musim kemarau. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, ada beberapa penyebab terjadinya peningkatan curah hujan di Indonesia. Di antaranya karena gelombang atmosfer Madden Trillian Oscillation yang berada pada fase 3 di Samudera Hindia yang membentuk awan hujan di wilayah Indonesia. Bukan kemarau, masih tetap kemarau. Karena kemarau itu selama beberapa bulan. Selama beberapa bulan atau minimum lebih dari 30 hari. Lebih dari 30 hari berturut-turut curah hujannya kurang dari 50 mm. Sekarang kembali ke kemarau lagi. Sekarang misalnya di Kemayoran nih kami. Di Kemayoran sudah nggak ada pengaruh Madden Trillian Oscillation, kembali tidak ada hujan lagi. Tapi jangan kaget, sebulan atau dua bulan lagi, Madden Trillian Oscillation itu siklus baliknya datang lagi. Ada periode balik gitu. Akan hujan lebat lagi meskipun masih musim kemarau. Jadi yang beda adalah skala waktunya dan skala lokasinya. Informasi terkini soal pencarian korban longsor di kawasan tambang rakyat di Bonebolango, Gorontalo. Disampaikan langsung jurnalis Kompas TV. Sudah ada Hence Tumilar di sana. Hence, selamat pagi Hence. Jadi bagaimana informasi terkini terkait dengan pencarian 52 korban yang masih hilang? Apa yang menjadi kendala? Ya baik Adisti, kaitan dengan proses pencarian atau evakuasi korban yang tertimbun tanah longsor di lokasi tambang rakyat di desa. Maksud kami di Kecamatan Suwawak Timur, Kabupaten Bonebolango. Hingga sini terus diupayakan untuk proses pencariannya. Namun tim sargabungan yang melakukan pencarian di lokasi hingga sini masih terkendala dengan cuaca yang hingga saat ini masih turun hujan. Sementara medan atau jalur akses jalan dari Bosco pertama di desa Suwawak Timur hingga ke lokasi itu yang berjarak kurang lebih 23 km itu diperhadapkan dengan medan yang cukup berat. Sementara sejumlah jembatan yang menjadi akses untuk menjangkau lokasi itu putus akibat bencana atau tanah longsor yang terjadi pada hari Minggu, Sabtu, Dinihari. Dan selain itu kendala lain yang dihadapi oleh petugas evakuasi adalah peralatan untuk melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Hingga saat ini mereka masih menggunakan peralatan seadanya dan tidak ada peralatan tambahan atau cukup memadai untuk melakukan proses pencarian di lokasi kejadian yang berada di lokasi pertampangan rakyat. Dan tak hanya itu, dari proses pencarian ini tim pencarian yang dipimpin oleh Sar Kota Gorontalo yang diberangkatkan pada Senin pagi sekitar pukul 10, itu melakukan perjalanan kaki baru tiba pada semalam. Itu pun harus menempuh jarak perjalanan berjam-jam untuk bisa menjangkau lokasi. Beberapa upaya yang ingin dilakukan untuk proses pencarian ini dipercepat ada Polda Gorontalo sendiri berupaya mendatangkan helikopter untuk cepat mengevakuasi korban yang sudah ditemukan. Namun hingga sini masih terkendala karena helikopter yang diharapkan untuk didatangkan untuk proses bantuan evakuasi belum kunjung tiba di lokasi. Sementara untuk hari ini, untuk pagi ini update atau jumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi itu ada sekitar 11 korban meninggal sudah berhasil dievakuasi hingga ke kampungan dan sudah dipulangkan ke pihak keluarga. Sementara korban meninggal lain yang belum ada keluarga untuk sementara dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan post-mortem. Pencarian sudah menemukan 9 korban lain yang dinyatakan sudah meninggal dan rencananya akan diturunkan dari lokasi pagi ini. Oke, jadi update terkininya jadi ada 20 orang yang tewas ya terkait dengan tambang yang ada di Gorontalo ini? Iya, begitu. Oke, kalau kita lihat kan tadi Anda menyebutkan medannya sulit sekali bahkan jauh dari permukiman warga bahkan harus berjalan kaki sampai 23 km selain juga alat yang tidak memadai. Apakah ada rencana dari Basarnas atau dari BNPB untuk mengerahkan kemudian alat yang memang memadai? Bagaimana kemudian juga tambang ini beroperasi? Karena banyak sekali ternyata orang yang terjebak dan masih dicari di pertambangan ini. Medannya seperti apa? Kedalamannya bagaimana? Iya, untuk medan yang akses jalan dari pemukiman warga menjangkau lokasi itu seperti saya gambarkan tadi memang dikatakan cukup sulit. Pada waktu normal ketika tidak turun hujan itu biasanya dijangkau dengan kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi itu kurang lebih 2 sampai 3 jam. Namun dalam kondisi seperti ini, perjalanan kaki itu di atas 10 jam untuk bisa menjangkau ke lokasi kejadian. Karena beberapa akses jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan itu dinyatakan putus karena terjang banjir bandang. Sementara di lokasi sendiri itu jauh dari akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan untuk memobilisasi alat berat dalam proses pencarian. Dan ketika tim evakuasi yang berjumlah kurang lebih 230 personil gabungan yang berangkat kemarin Senin pagi sekitar pukul 10 baru tiba pada Senin malam kurang lebih pukul 11 atau jam 12 malam. Jadi memang medan yang sangat sulit dan juga jauh dari permukiman warga inilah yang kemudian yang menyulitkan dan menjadi kendala bagaimana proses evakuasi terhadap korban yang meninggal dunia dan juga korban yang selamat. Nah kalau kita melihat juga ya Henca, ini kan kawasan tambang rakyat. Bagaimana perizinan yang sebenarnya di sana sampai kemudian memakan banyak sekali korban baik itu korban jiwa dan juga korban yang masih terjebak sampai saat ini dicari? Baik sebetulnya lokasi pertambangan rakyat yang ada di Suwawa Timur itu merupakan yang masuk dalam lokasi kontrak karya atau yang dikelola oleh PT. GSM, Korontalo Mineral. Namun lokasi pertambangan rakyat yang ada di Suwawa Timur memang sudah jauh sebelumnya sudah dikelola oleh masyarakat untuk melakukan pertambangan secara tradisional. Dan itu hingga saat ini terus dipertahankan karena dari data-data yang kami peroleh sebelumnya pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh perusahaan pemegang kontrak karya dan masyarakat penampang itu ada jumlah kurang lebih ribuan masyarakat yang masyarakat Gorontalo maupun masyarakat daerah sekitar, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, bahkan dari Makassar yang ikut melakukan mencari nafkah di lokasi tersebut. Dan hingga saat ini memang upaya untuk mendatangkan atau pengurusan izin untuk lokasi pertambangan rakyat ini hingga saat ini belum mencapai hasil yang maksimal. Upaya-upaya yang diupayakan oleh pemerintah daerah untuk membentuk kooperasi agar pertambangan itu bisa dilegalkan hingga sini belum bisa dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Dan hingga saat ini memang lokasi itu masih dinyatakan ilegal karena tidak berizin. Demikian ada di sini. Jadi kita tunggu dan juga kita harapkan ada dari alat Basarnas ataupun dari BNPB yang kemudian juga bisa dipercepat untuk menjangkau lokasi pencarian terhadap korban longsor di kawasan tambang rakyat di Bonebulango. Sementara sampai saat ini memang sudah ada 20 orang penambang yang ditemukan tewas sementara 52 lainnya masih hilang atau masih dicari. Terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV. Henje Tumilar melaporkan langsung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.